Pertanyaan yang disampaikan kepada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan sumpah yang bisa pulang. Pak, Pak, soal isu ada bankingan dari istana itu gimana, Pak? Bagaimana? Soal isu ada... Tak banyak yang tahu kalau Panji Gumilang pernah mendekam di penjara selama 10 bulan. Hal ini diungkapkan langsung pimpinan Ponpes Al-Zaitun usai diperiksa Mabes Polri. Panji Gumilang sebelumnya terjerat masalah pemalsuan dokumen sehingga berurusan dengan polisi. Panji mengatakan dirinya juga sudah mendapatkan ketetapan hukum dalam kasus yang menjeratnya pada 2011 lalu. Pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, tiba di Baris Krim Polri ke Baris Krim Polri untuk diperiksa terkait kasus dukean penistaan agama Senin 3 Juli 2023. Ditanya penyidik, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Yang ketiga, apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada, kata Panji kepada wartawan di Baris Krim Polri, Jakarta Senin 3 Juli 2023 malam. Berapa itu ketetapan hukum? Saya pernah dihukum 10 bulan, sambungnya. Meski begitu, Panji tak mau menjawab apakah dirinya siap jika dalam kasus dugaan penistaan agama ini, ia kembali ditetapkan sebagai tersangka. Belum sampai ke sana, status tersangka. Jangan ngomong siap, tidak siap. Jadi tersangka. Urusannya belum selesai, tuturnya. Terima kasih telah menonton!